Intro Dalam era globalisasi ini, kekuatan militer suatu negara menjadi faktor krusial dalam memastikan kedaulatan dan keamanan. Fokus video kali ini adalah memberikan penjelasan detail mengenai perbandingan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara antara dua negara Asia yang signifikan, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. Angkatan Darat Jepang atau Jitai menunjukkan perkembangan signifikan setelah Perang Dunia II. Meskipun konstitusi Jepang membatasi penggunaan kekuatan militer untuk tujuan agresif, Jitai telah berfokus pada meningkatkan kemampuan pertahanan teritorial. Mereka memiliki pasukan yang terlatih dengan baik termasuk unit infanteri, artileri, dan unit khusus. Dengan teknologi militer canggih, Jitai mampu menghadapi berbagai ancaman baik dari udara, laut, maupun darat. Peran Jitai bukan hanya terbatas pada pertahanan internal, tetapi juga melibatkan partisipasi dalam misi perdamaian internasional. Pasukan ini terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB dan misi kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Selain itu, kebijakan pembelian peralatan militer terbaru dan investasi dalam penelitian dan pengembangan menciptakan kekuatan darat yang modern dan efektif. Pertahanan darat Jepang dilengkapi dengan berbagai kendaraan tempur dan sistem persenjataan. Beberapa kendaraan militer yang dimiliki oleh Jepang antara lain, 1. Type 10 Main Battle Tank Merupakan tank tempur generasi terbaru dengan teknologi tinggi, ringan, dan memiliki kemampuan manuver yang baik. 2. Time 16 Manu Cover Combat Vehicle Kendaraan tempur ringan yang dirancang untuk mobilitas tinggi dan kemampuan serangan cepat. 3. Type 99 Self-Propelled Hoezer Merupakan artileri sewagerak yang mendukung pasukan darat dengan daya tembak tinggi dan akurasi. 4. Type 87 Self-Propelled Anti-Aircraft Gun Sistem pertahanan udara yang dapat bergerak secara mandiri untuk melindungi pasukan dari ancaman udara. Angkatan Darat Korea Selatan atau ROG Army menjadi usur kunci dalam menghadapi ancaman potensial dari Korea Utara. Dengan jumlah personil yang signifikan, ROG Army telah fokus pada modernisasi peralatan dan peningkatan kemampuan tempur. Mereka memiliki divisi infanteri yang kuat, didukung oleh artileri dan kendaraan tempur yang modern. Selain menjaga kesiap siagaan untuk menghadapi konflik potensialis menanjung Korea, ROG Army juga terlibat dalam operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan internasional. Kolaborasi dengan sekutu regional dan internasional melalui latihan bersama dan pertukaran perlatihan menjadi bagian integral dan strategi pertahanan Korea Selatan. Seiring dengan modernisasi berkelanjutan, ROG Army memperkuat kemampuan tempurnya dengan berbagai kendaraan militer canggih. Beberapa kendaraan militer yang dimiliki ROG Army antara lain. 1. K2 Black Panther Man Battle Tank Tank tempur generasi terbaru yang dilengkapi dengan teknologi tinggi, termasuk perlindungan bahan bakar yang lebih baik dan senjata utama yang canggih. 2. K21 Infantry Fighting Vehicle Kendaraan tempur infanteri yang ringan dan dilengkapi dengan senjata otomatis serta sistem pertahanan udara. 3. K9 Thunder Self-Propel Hoiser Altireris Wagrak yang memiliki jangkauan tembak jauh dan daya hancur yang tinggi. 4. K Sam Chuma Sistem pertahanan udara jarak pendek yang efektif melawan ancaman udara rendah. Angkatan Laut Jepang atau Japan Maritime Self-Defense Force memainkan peran sentral dalam strategi pertahanan maritim. Setelah Perang Dunia II, Jepang membatasi kemampuan angkatan lautnya sesuai dengan konstitusi pascap perang. Tetapi seiring waktu, angkatan laut Jepang telah berkembang menjadi kekuatan laut yang canggih dan efisien. Angkatan laut Jepang dilengkapi dengan kapal perang modern, termasuk kapal induk helikopter dan kapal perang anti kapal selang. Dalam menghadapi ancaman regional terutama dari Korea Utara dan Cina, angkatan laut Jepang memiliki fokus pada perlindungan teritorial dan kontrol laut. Kemampuan anti kapal selang dan anti udara menjadi kekuatan utama angkatan laut Jepang, yang memastikan dominasi laut dan memberikan perlindungan terhadap ancaman potensial. Selain itu, angkatan laut Jepang juga berpartisipasi dalam operasi lintas batas dan misi kemanusiaan internasional. Dengan berkolaborasi dengan angkatan laut sekutu seperti angkatan laut Amerika Serikat, angkatan laut Jepang membantu menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Angkatan Laut Korea Selatan atau Rock Navy memiliki fokus pada pertahanan maritim dan kontrol laut di sekitar semenanjung Korea. Dengan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, Rock Navy telah meningkatkan kemampuan tempurnya terutama dalam hal kapal perang dan kapal selang. Rock Navy memiliki kapal perang modern, kapal selang, dan kapal perang anti kapal selang. Dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara, Rock Navy memainkan peran penting dalam menjaga keamanan perairan Korea Selatan. Mereka juga terlibat dalam kerjasama regional dan internasional, termasuk latihan bersama dengan angkatan laut mitra di kawasan. Japan Air Self Defense Force merupakan salah satu angkatan udara yang paling canggih dan modern di Asia. Dengan fokus pada perlindungan udara dan pemantauan ruang udara di sekitar wilayah Jepang, JSDF memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan negara. Salah satu pesawat tempur unggulan yang dimiliki Jepang adalah F-35A Lighting II, yang dikenal dengan kemampuan steel dan teknologi tinggi lainnya. Kemampuan serangan yang sangat canggih menjadikannya tulang punggung pertahanan udara Jepang. Selain itu, F-15J yang telah lama digunakan oleh JSDF, tetap menjadi pesawat tempur andalan dalam menjaga kedaulatan udara. Pesawat pengintai dan kontrol udara seperti E-2 Hawk Eye juga memberikan keunggulan dalam mendeteksi dan merespon ancaman udara potensial. Beberapa pesawat militer yang dimiliki oleh JSDF antara lain, 1. F-35 Lighting II, pesawat tempur serba guna generasi kelima yang memadukan teknologi steel, maneuverable tinggi, dan kemampuan serangan udara ke udara yang kuat. 2. F-15J, pesawat tempur superioritas udara yang telah diadopsi oleh Jepang dengan kemampuan tempur yang luar biasa. 3. E-2D Hawk Eye, pesawat pengintai dan kontrol udara awal yang memberikan informasi taktis kepada pasukan udara dan laut untuk meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan udara. 4. C-130 Hercules, pesawat angkut taktis yang mendukung mobilitas pasukan dan pengiriman logistik. ROKAV atau Republic of Korea Air Force adalah kekuatan udara yang semakin berkembang dan mendapatkan pengakuan di dunia internasional. 5. Selain menjaga keamanan udara di atas menanjung Korea, ROKAV juga berpartisipasi dalam operasi perdamaian dan kemanusiaan internasional. Salah satu pencapaian terbaru yang patut dicatat dalam pengembangan pesawat tempur dalam negeri KAI KF-21 Borameh yang dirancang untuk menggantikan pesawat tempur lama dan meningkatkan kapabilitas udara ROKAV. Selain KF-21, Korea Selatan juga mengadopsi F-35A Lighting-2, menunjukkan tekad mereka untuk memodernisasi dan meningkatkan keunggulan teknologi dalam angkatan udara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, ROKAV telah memodernisasi pesawat tempurnya untuk menghadapi ancaman potensial. Beberapa pesawat militer yang dimiliki ROKAV antara lain, 1. KAI KF-21 Borameh, pesawat tempur generasi kelima buatan dalam negeri Korea Selatan, yang dirancang untuk menggantikan pesawat tempur lama dan meningkatkan kemampuan tempur udara. 2. F-35A Lighting-2 Seperti Jepang, Korea Selatan juga mengadopsi pesawat tempur F-35A untuk meningkatkan kemampuan tempur dan teknologi steel. 3. F-15K Slum Eagle, pesawat tempur yang sangat canggih dengan kemampuan serangan udara ke udara dan udara ke darat. 4. E-737Pace-A, pesawat pengintai dan kontrol udara awal yang mendukung operasi udara dan laut dengan memberikan informasi taktis dan strategis. Perbandingan kekuatan angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara antara Jepang dan Korea Selatan, menunjukkan perbedaan strategis yang mencerminkan tantangan dan prioritas keamanan masing-masing negara. Jepang, dengan fokus pada pertahanan maritim dan proyeksi kekuatan, memiliki angkatan laut yang canggih dan angkatan udara yang kuat. Sementara itu, Korea Selatan, dengan ancaman yang lebih langsung dari Korea Utara, menekankan pertahanan darat dan memperkuat kemampuan angkatan laut dan udaranya. Keduanya terus beradaptasi dengan dinamika keamanan global dan regional untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan di kawasan Asia. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.